Aksi pengusiran tim balai wilayah sungai dan petugas kepolisian dilakukan ibu-ibu dari masyarakat adat suku Rendu, Ndora, dan Lapulewa, Nusa Tenggara Timur. Para ibu-ibu itu menolak jika para petugas masuk tanpa izin untuk mengukur tanah yang akan dibangun waduk limbu, lambu. Aksi pengusiran kepada 20 petugas polisi dan anggota tim balai wilayah sungai, Nusa Tenggara Timur berakhir icu. Para ibu-ibu yang menjaga pintu masuk ke kawasan tanah ulayat mereka menderiaki dan mengusir para petugas. Aksi kesekian kalinya ini dilakukan untuk menolak pembangunan waduk lambu yang berada di tanah ulayat mereka. Suasana pun sempat tegang, namun petugas tidak terpancing dan mengalah untuk membubarkan diri. Tetap usir, tetap usir. Tidak mengizinkan mereka melakukan aktivitas di lokasi. Adakah tindakan-tindakan yang dialami oleh masyarakat? Tapi sayang Pak tadi tidak sempat tekan, tapi ada satu oknum polisi yang mengancam masyarakat. Di mana tuh? Di lokasi. Apa ancamannya? Ancaman bilang membunuh, karena masyarakat terlalu cerewet katanya. Hingga saat ini warga ada tetap menolak pembangunan waduk lambu. Bahkan, beberapa warga pun melakukan penjagaan di lokasi pintu masuk waduk lambu. Dari Nagekeo, Joni Nura, INews, Melaporkan.